oke teman-teman kali ini saya akan perbaiki timbangan timbangan buah nah ini kapasitasnya 40 kg oke tadi udah dijelaskan sama si pemiliknya katanya ada angka yang bermasalah ya oke kita coba saja hidupkan coba kita mulai 0 ya 0 1 2 3 oh 4 nya jadi 7 ya 5 nya jadi 8 jadi sama aja tidak berfungsi ya bagian ini 6 jadi 9 oke jadi angkanya lompat ini saya rasa bukan pada tombol sweetnya ya atau bukan keypadnya jadi kita langsung saja kita buka oke 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 selamat menikmati kita buka dulu ya apakah bisa diperbaiki karena kita buka ahli timbangan ya jadi kita coba-coba saja untuk mengeceknya selamat menikmati kita coba cek tombolnya dulu ya jadi untuk memastikan apakah ini tombol sweetnya kita langsung ikan saja dengan logam ya saya akan coba hidupkan lagi saya akan tekan tombol angkanya nah oke angka 9 sekarang kita tes angka 4 ya kita langsung pakai logam nah 7 tetap 7 berarti ini bukan pada tombolnya ya wow mesinnya kecil banget ya saya juga belum paham nih tentang cara kerja timbangan ini ya oke kita buka nih ya kita buka dulu kita eksperimen saja sebab saya juga belum pernah menangani timbangan digital ini oh kita lihat ya mungkin ini bekas kemasukan tikus ya mungkin ada korosik pada IC nya oke kita akan cuci dulu ya bersihkan dulu oke ini dia nih yang saya maksud ya jadi kakinya agak sedikit hitam hitam ini disebabkan efek kena cairan apa ya saya akan melepas IC nya dulu ya untuk kita sodir ulang ya kita bersihkan nih kita kerok dulu ya kita sodir ulang ya 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 kita coba kita coba kita tes nah, 4 wuih, 4 jadi kita pijip tombolnya nih, tombol 4 kita pijip nah, 4 ya tuh 5, 6 wah, 9 oke, kita mulai dari angka 1 ya 0 lah, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oke, berhasil teman-teman ternyata ada kaki pada IC-nya yang cuma korosis saja eh, 6 ya oke, saya akan pasang sebab ini kurang begitu jelas ya tanpa lapisan ini ya apa namun ini lapisan filmnya ya nah, gini dah 6 eh oke, 4 5, 6, 7, 8, 9 oke, berhasil oke, baik ini saja ya teman-teman semoga bermanfaat jadi tidak ada yang diganti ya oke, ini saja sekian, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati